Intro Jadi pertama-tama Bante minta maaf terutama buat bapak ibu yang ada di rumah karena hari ini kita tadi pagi gak bisa streaming ya jadi sampai banyak yang WA Bante sakit ya bilang gak sakit ya ada masalah di apa kita gak bisa karena disini lagi dipakai buat vaksin jadi itu dan hari ini kita akan melanjutkan topik kita yaitu kemarin apa yang sudah anda jadikan PR ya kemarin Bante dah suruh anda kasih PR sudah bikin belum PRnya Lupo ya Lupo habis dengar cerama turun ngobrol lupa pulang ya jadi bagaimana ingat gak gimana baru dua hari lalu lupa disuruh PR bikin apa sedih banget nih kalau kayak begini apa Bante dilupakan yaudah Bante juga nanti melupakan kalian deh Bante suruh merenungkan apa kewihara apa yang anda cari nah coba sekarang apa yang anda cari kebahagiaan ketenangan apa lagi bajikan apa dama terus apa lagi ada lagi enggak karba baik mungkin saya tambahannya mungkin cari jodoh Bante oh jose ya iya mungkin ada juga yang apa tebar pesona gitu ya dan seterusnya jadi banyak hal yang membuat kita datang kewihara ya kan banyak hal banyak hal yang membuat kita datang tetapi kalau kita sudah memiliki basically yang kita pahami kemarin bahwa kita datang kewihara karena kita sakit sakit disini bukan kita sakit secara badan jasmani misalnya Bante saya sakit demam terus anda kewihara ya kan kadang-kadang umat juga lucu ya Bante saya sakit tolong bikinin air parita saya bilang ke dokter jangan cari Bante ya kan kalau semua cari Bante kasihan dokter belajar susah-susah enggak ada yang pergi ya tetap kalau anda sakit secara fisik ke dokter ya kan karena perlu minum obat ya kalau anda datang kewihara minum air parita belum tentu juga sembuh ya jadi kita sebagai umat Buddha juga harus logis gitu ya jadi kadang-kadang ada yang tanya ke Bante Bante coba liatin saya katanya liatin apa ada yang salah dimana gitu kan enggak ada yang salah nah jadi kita tujuan kita kewihara adalah untuk mengobati loba dosa moha kita loba dosa moha ini berada di dalam pikiran kita 24 jam sehari betul enggak tadi meditasi siapa yang kabur Bante lihat dari sini ini kan ada ini kan konek ke sini kan siapa yang kabur enggak mau ngaku lagi Bante udah lihat loh kenapa kabur bosen ya kan lamanian bantainya aduh kepala ubun-ubun apolah itu Bante Bante betul enggak kenapa rasa bosen boring kenapa moha ya kan tidak mau tidak mau sabar tidak mau apa boring bosen dia pengen bergerak terus pikirannya pengen bergerak terus itu yang menyebabkan kita bosen ketika bermeditasi ada enggak pikiran yang timbul keserakahan ada enggak besok saya mau makan apa besok saya mau pergi kemana besok saya mau belanja apa ada enggak keserakahan yang muncul ada kan walaupun anda bodoh bodoh kebayang tas eh iya berapa nih harganya ya eh enggak 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 boleh lagi bodoh 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 itu warna biru atau merah ya ada enggak muncul kan muncul kan even kita dalam keadaan meditasi pun itu masih muncul kenapa masih muncul karena ada dua kesadaran sama pikiran kita ini beda banyak yang suka bertanya Bante terus bagaimana biar itu tas enggak muncul kira-kira bagaimana tadi kan Bante lagi ajarin kita bodoh kan nafas masuk bod nafas keluar do nafas masuk bod nafas keluar do eh muncul tas do eh enggak boleh enggak boleh muncul tas bodoh bodoh mereknya ele bodoh 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 eh warna merah warna merah bagus nian cakep nian aku ada gaun warna merah bodoh tapi lagi meditasi bodoh lagi gitu enggak itu contoh baru tas belum yang lain masing-masing tahu sendiri kan ya hobi masak mungkin mau masak apa hobi beli baju beli baju apa yang nonton drakor yang mana ya suka main game ya game yang mana yang dimunculkan kenapa muncul itu karena muncul dari pikiran bahwa sadar kita itu muncul nah sehingga kenapa susah meditasi karena susah untuk kita bilang ya mengendalikan si pikiran yang tadi kenapa pikirannya susah dikendalikan karena sudah ke kebiasaan jadi dia jadi susah karena dia sudah jadi kebiasaan ada satu penelitian di Amerika seorang peneliti kan di Amerika kan kalau peneliti aneh-aneh kan jadi mereka mau bikin penelitian itu bagaimana cara meneliti si anjing ya dia penelitian tentang anjing bagaimana si anjing ini mengeluarkan air liur aneh gak penelitiannya yang bikin profesor loh jangan ketawa tapi ane-nian ya kok mau penelitian sampai begitu jadi si profesor mau tahu nih bagaimana caranya sampai ketika si anjing ini mengeluarkan air liur dia melakukan beberapa riset ya riset yang pertama anjingnya gak dikasih makan nian ya sudah berapa hari anjingnya gak dikasih makan kemudian begitu dia misalnya goreng ayam dan dia pakai bel teng anjingnya dilepas dari kandang kemudian dia makan pas bunyi teng begitu dia lihat makanan dia makan sambil keluarin air liur penelitian ini tentunya mesti lama ya dicoba beberapa kali beberapa bulan akhirnya buka pintu makanan ada pukul lonceng keluar air liur terus begitu terus begitu sampai satu saat begitu pintu kandang dibuka tanknya dipukul eh ternyata ayamnya belum ada dia sudah keluar air liur kenapa sampai begitu karena sudah biasa sudah biasa kan sudah biasa nian pokoknya dia sudah tahu pokoknya keluar dari kandang tinggal tunggu bunyi tank dia sudah mau makan dia sudah mau makan dia sudah mau makan betul gak karena sudah kebiasaan sama baik dengan kita begitu bunyi ting tung walaupun kita silent tapi tetap ya sudah tahu hpnya silent tapi begitu bunyi ting tung WA masuk padahal bukan kita punya yang bunyi kan kenapa karena sudah kebiasaan sudah tahu begitu ting tung itu WA itu buka nah itu itu bahayanya dari suatu kebiasaan karena akan membawa kita pada yang tadi kesadaran kita menjadi agak lemah nah sehingga kita gak tahu apa yang kita lakukan karena sudah otomatis ya karena sudah otomatis begitu ting-tung kita akan langsung ya kayak WA sama dengan si yang tadi yang dalam penelitian itu nah makanya ini adalah salah satu yang kita bilang merubah kebiasaan setelah kita sudah sering kewihara yang kedua yang harus kita punya adalah ingin merubah kebiasaan ya kita sudah tahu kebiasaan itu buruk nian ya kan anda bayangkan cuma bunyi ting-tung kita langsung lihat WA karena kebiasaan jadi untuk kita bahagia yang tadi bapak ibu bilang caranya apa cuma mengubah ke kebiasaan itu sudah bunyi untuk yang lain tidak pegang hp kalau pegang hp kerekam begitu cuma mengubah kebiasaan kebiasaan apa yang kita mau ubah betul kan kebiasaan apa yang kita mau ubah lima kebiasaan yang harus kita ubah ketika kita mau bahagia yang pertama kebiasaan yang pertama adalah kebiasaan daripada kemalasan malas betul gak malas buddha bilang kalau orang malas itu susah untuk maju bukan cuma di dalam spiritual di dalam perumah tangga seperti bapak ibu juga kalau ada orang malas bisa sukses gak tiap hari ke pulau ya kan pulau kapuk maksudnya tidur terus sepanjang hari bisa sukses gak gak bisa gak bisa bante bante panas gak meditasi bante terlalu dingin ngantuk bante lapar belum makan bante kebanyakan dimakannya gak gak lakukan semua bisa sukses gak gitu enggak berarti kalau kita merasa kita belum sukses kita melihat faktor yang pertama ini malas kalau saya belum sukses di dalam bidang apapun berarti inilah faktornya apapun ya sebagai siswa sebagai ibu rumah tangga sebagai pengusaha yang buka toko sebagai apa karyawan dalam bidang apapun ini yang pengaruh ya termasuk di dalam kita disini adalah kalau biasa di perusahaan di dalam spiritual adalah pengurus wihara para biku para romo nah ini semua termasuk kalau kita malas ya salah satu bagian dari identitas ini gak maju ya kan gak gerak kalau anak sekarang bilang apa mager ya mager malas gerak apalagi PSBB mager di rumah terus ya malas gerak ya coba anda bayangkan bapak ibu di Jambi ada berapa wihara termasuk kelenteng 20 ada 50 wihara 20 termasuk kelenteng wihara aja 20 tetapi anda lihat yang bisa bikin vaksin siapa duluan berarti apa gak lambat kan cepat kan geraknya kan betul gak mikirin eh umat saya belum divaksin cepat urusin pergi kemana tadi dinkes ya susah-susah kemana-kemana gitu sampai bisa bikin itu buat siapa nah buat semua kan bahagia dapat vaksin itu contoh itu contoh di dalam bagaimana kita sukses di dalam kita punya kerja ketika kita gak malas ya yang kedua kalau kita mau sukses dalam apapun kita mesti punya pikiran yang positif jangan pikiran yang negatif sudah malas berpikir lagi aduh susah nian kalau sudah pikir susah nian bisa dikerjain gak bisa pun hatinya gak ikhlas ya kan bisa bikin tetapi apa aduh aduh karena sudah pikir apa susah gak bisa ini negatif semua kan susah banteng gak bisa mungkin mungkin kalau yang apa yang kuliah salah jurusan mungkin kalau yang dagang salah jualan mungkin kalau yang kerja salah cari kerjaan mungkin kalau yang rumah tangga salah cari istri atau suami kalau sudah negatif thinking ya kan jadi yang kedua ini adalah pikiran-pikiran negatif kita yang menyebabkan kita sendiri suffer menderita pada akhirnya nah yang ketiga adalah sudah malas pikirannya suka negatif emosian lagi ada gak emosi baik emosi dari mulut emosi dari pikiran atau emosi daripada perbuatan kadang-kadang kalau kita waktu kecil suka main piring terbang pernah tahu gak main piring terbang ya kalau kita kalau bantai kan di pantai di menado kan jadi suka main piring terbang maksudnya kita bilang main piring terbang gitu jadi kayak bulatan gitu diterbangkan kita bilang piring terbang ya kalau orang yang suka emosi di rumah juga sering piring terbang ya bukan cuma piring yang terbang kadang-kadang pot bunga meja kursi gitu semua terbang ya hebat kalau emosi bagus gak gitu bagus yang pilih istri siapa dia sendiri yang pilih si suami siapa dia sendiri ketika datang di depan altar istilahnya kamu bagaimana saya mencintai sepenuh hati kamu bagaimana iya eh jadinya berantem ya kan itu kerugian kalau kita punya yang ketiga yaitu emosi emosi negatif ya emosi yang benar-benar beledak ya kadang-kadang pernah waktu bantai masih kecil itu ya di Manado pernah lihat gak komputer terbang terbang dari lantai rumahnya paling tinggi di Manado ya lantai 5 dari lantai 5 terbang pung keluar dari jendela untung itu monitor terbang ya monitor terbang untung ada orang di bawah kalau ada orang bye-bye monitor kan monitor komputer yang lama itu yang masih tabung kita bayangin aja tahun bantai masih mungkin lebih kecil dari Jose umur waktu itu terbang itu nah itu kalau kita punya yang ketiga nih yang kita harus ubah adalah emosi-emosi negatif banyak hal yang merugikan kita kalau kita punya emosi banyak gak banyak gak banyak ya oh hari ini bantai bahas tiga dulu biar mau kasih contoh yang emosi nanti dua ini besok lagi ya PR jadi tiga dulu PRnya nanti kasih lima juga tanya besok lupa ya kan capek-capek diketerangin juga besok lupa lagi gimana jadi yang ketiga ini ini penting ya jadi yang ketiga ini penting kenapa yang emosi ini penting karena juga untuk biar kita tidak apa ya punya pandangan tidak punya tidak punya pandangan yang salah tidak punya juga apa ya maksud yang tidak baik sama orang ya yang ketiga ini paling penting Bante mungkin yang sudah sering online Bante sudah kasih tau ceritanya ya ya Cilili mungkin sudah tau Bante mau cerita ini di kejadian di Manado ya jadi di Manado waktu itu Bante datang Bante datang kemudian habis dana makanan kayak biasa kan kayak kalian lah disini ya dana makan habis dana makan terus dia bilang Bante saya sudah mau pulang Bante bilang Cik jangan dulu pulang enggak Bante enggak saya mau pulang tunggu pelimpahan jasa dulu kan kalau kita dana makan kan rame kayak tadi kan mungkin dia duluan dananya terus dia sudah mau pulang Bante bilang tunggulah kan tinggal beberapa orang ya kan baru kita pelimpahan jasa sama-sama enggak Bante enggak Bante saya mau pulang kenapa disini ada iblis Bante pikir semalam saya sudah baca barita masih ada iblis dimana gini ya itu ya di wihara ada iblis Bante bilang iblis dari mana ya semalam saya sudah baca barita perasaan tadi pagi juga sudah iblis dari mana ya sudah Bante gak pikir lama kan yaudahlah dia mau pulang pulang aja cuma Bante masih kepikiran kenapa dia bilang iblis tadi ya terus saat apa saat SPD sebulan pendalaman dama juga sama ya apa kalian seperti ini datangnya kemudian orang itu datang yang tadi yang itu datang dia datang begitu habis kebaktian selesai kan biasa kumpul dana paramita kan nah ini kan masing-masing dibihara masing-masing jadi kumpul dana paramita mulai nyanyi marilah kita berdana kan lagu nasional umat Buddha satu Indonesia cuma hafal itu baik kan yang lain gak hafal tetapi kalau marilah kita berdana itu lagunya sama semua nah begitu dia lihat temannya yang bawa ini dari belakang langsung keluar terus Bante bilang ada yang aneh nih orang kenapa ya jadi satu saat Bante bilang yaudah kita pertemuan deh pokoknya cuma dia yang ikut yang lain kita gak usah undang ya kan jadi biar gak ada masalah sama si iblis Bante mau tanya maksudnya ada masalah apa sama si iblis kamu nya gitu kan terus selesai lewat begitu apa dana makan pindah tempat jadinya ya cuma dia yang diundang beberapa yang diundang nah sama setelah dana makan terus Bante bilang setelah dia kasih makan dia langsung bilang Bante Bante saya juga sudah mau pulang Bante langsung senewan Bante bilang ci duduk dulu iblis gak datang dia langsung bilang iya Bante iblis gak datang tapi ada setan bahagia gak kalau anda punya orang seperti itu ha? di wihara ada iblis di tempat lain ada setan dimana mungkin ada tuyul ada ya ada apa ya orang kayak gini ya ada bae cainin ya kan pernah gak kita merasa seperti itu ha? disini ada setan disitu ada iblis disana ada tuyul mungkin dimana ada itu juga kita gak tau deh ya kan kenapa emosi negatif ya marah yang berlebihan sehingga menyebabkan suffer penderitaan nah Buddha bilang untuk mencegah kita tidak menderita caranya satu caranya satu yaitu apa ubah kebiasaan yang jelek diubah jadi baik selesai dan cara kita mau tambah menderita ubah perbuatan baik anda ke arah yang negatif pasti menderita gampang atau susah gampang gak jose gampang gak gampang gampang gak silah gampang ya nanti jangan ada lagi oh Bante tadi silah ajak saya main ini game ya kan gampang gampang susah tergantung daripada kita punya tekat jadi kembali lagi pada dua hari yang kemarin kita sudah membahas bahwa ternyata kita sebagai umat Buddha kalau mau berbahagia bukan hanya berbuat baik ingat bukan hanya berbuat baik bukan cuma oh yang penting saya berdana makan ke Bante semut lewat tetap sudah mati baru semoga berbahagia bukan tetapi harus apa selain anda berbuat baik sudah benar didasari dengan pemahaman pemahaman yang baik dan yang hari ini kita belajar yaitu apa mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang jelek ditinggalkan yang baik dikembangkan kan kita sudah tahu pasti berbuat baik ya kan kita mulai berbuat baik nah sekarang kita sadari nih kita harus mengubah yang jelek jadi yang baik nah itulah baru kita bilang muncul kita punya panya atau kebijaksanaan tanpa ini gak bisa jadi ketika bapak ibu nanti kepada anak-anak anda di rumah bilang gak apa-apa deh umat buddha itu cuma berbuat baik berarti itu belum tentu 100% benar ya harus banyak cara untuk anda bisa bahagia dan anda mau bahagianya seminggu sekali atau tiap hari setiap hari yaudah kalau anda mau berbahagia tiap hari lakukan ini tiap hari ya gak ada tawar jangan lagi bilang aduh bante nanti saya mau kebaktian setiap minggu aja kebaktian jam 9 selesai biasanya jam berapa 11 kan kalau disini jam berapa selesai kebaktian minggu kebaktian mulai jam 9 selesai jam 11 seminggu sekali aduh males mager gak mood masih mau nonton drakor mandi lama akhirnya baru jalan dari rumah jam 9 sampai di wihara jam 10 namaskara kebudha masih lihat hp dulu update status sudah di wihara check in dengerin cerama sebentar sudah sabesata bantu sekitar pulang dapat gak karma baiknya ha dapat gak iya anda mau kebahagiaan anda full atau setengah full kalau full jangan telat kalau kebaktian ya kalau full jangan telat kebaktian harus dari depan sampai akhir selesai baru itu namanya full kalau masuknya baru terlambat berarti itu setengah-setengah ya jadi jangan sampai sebagai penutup ada cerita lucu ya cerita lucu jadi seorang ibu-ibu seorang ibu-ibu dia ini rajin nian rajin banget rajin nian sampai rajinnya berarti tambah nian kan berarti sudah sangat rajin kan iyonian kemudian dia baca parita ambil buku besar ca ini buku besar ca ini baca dari depan sampai belakang oke baca dari depan sampai belakang pernah gak baca dari depan sampai belakang gak pernah ya jadi baca dari halaman buku baru halaman 15 sampai paling belakang 300 lebih baca sudah baca selesai bahagia gak bahagia hari ini saya sudah bikin PR kemudian besok harinya apa yang terjadi dia bawa bukunya di depan altar tiam hyo kemudian dia pai-pai dia bilang Buddha sama dengan yang kemarin berarti gak maksudnya dia tiam hyo terus cuma bilang ke Buddha Buddha sama dengan kemarin jadi bukunya suruh Buddha baca sendiri besoknya begitu lagi Buddha tiam hyo baca sendiri idem kayak kemarin ya kira-kira kalau ca itu kita dapat hoki sekali setahun terus besok ketika anda sembayang anda bilang kok saya gak dapat hoki dewanya juga bilang kayak kemarin ya jadi ketika kita berbuat baik anda mau kayak kemarin doang atau mau tiap hari tiap hari kita kerja cari uang buka toko buat cari omset setiap hari anda pergi ke kantor buat cari uang tiap hari anda cari ilmu di sekolah atau kampus setiap hari buat dapat pelajaran baru berarti sama di dalam kebajikan di dalam mengembangkan pikiran kita kebaikan kita ucapan kita perbuatan kita juga harus setiap hari usahakan untuk kita melaksanakan nah jadi ini PR buat anda bagaimana tiga yang tadi ya yang anda harus ingat yang pertama jangan malas yang kedua yang kedua ini baru diceramahin belum pulang ini sudah lupa bukan yang kedua dulu ya kurangi pikiran yang negatif yang ketiga ya kurangi eh emosi oke ini PR buat anda hari ini dan berharapkan semoga diingat bukan cuma diingat kalau anda hanya dengar berarti anda tahu apa kalau anda dengar anda ya paling anda ya pernah tahu tetapi kalau bapak ibu jalankan pelaksanakan anda ingat anda ingat dan anda ingat oh ternyata ini ini dan ini tapi kalau kita cuma dengar oh iya itu pasti lupa tapi kalau anda bikin itu anda pasti akan ingat selamat menikmati